Kita beralih ke informasi lain, pemirsa serangkaian hari suci Siwaratri, pemerintah Kota Denpasar turut menggelar persembayangan bersama Brata Siwaratri di Pura Agung, Jaganata, Kamis lalu. Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua DPRD Kota Denpasar, yang berharap kegiatan semacam ini dapat rutin digelar untuk tingkatkan pemahaman umat. Di Buput Ide Pedande Gede Okamas dari Gria Satria Denpasar, persembayangan Brata Siwaratri digelar di Pura Agung, Jaganata, Denpasar. Dalam prosesi ini beragam pengilang wali mulai dari Kidung, Gamilan, Wayang, dan Tarian Rejang menambah Hidmat Uja Siwaratri, Koli ini. Hadir dalam kesempatan ini Ketua DPRD Kota Denpasar, yang berharap momen perayaan hari suci seperti ini dapat terus dilaksanakan selain sebagai bentuk intrapeksi diri, juga untuk meningkatkan pemahaman umat terhadap ajaran agama Hindu. Persembayangan Brata Siwaratri yang dilakukan di tahun 2020, awal tahun ini, terus kami mengharapkan dalam hal ini adalah meningkatkan daripada dasar budaya kita di Bali, khususnya kita di Kota Denpasar, untuk senantiasa bisa melaksanakan daripada seremoni atau agamaan yang dilakukan seperti sekarang ini. Persembayangan Bakti Siwaratri di Pura Agung Jagatnate rutin digelar Pemkot Denpasar tiap tahunnya, berlangsung selama 24 jam sejak Kami sore hingga keesokan harinya. Dribun Pasar, Indira Area News, melaporkan.